oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya oke teman-teman di video kali ini saya akan kembali berbagi pengalaman kepada teman-teman mungkin di tempat saya belum sempat waktu itu mengupload video dengan kerusakan seperti ini jadi oke langsung saja ya teman-teman jadi kerusakan klasik untuk panel ini ini adalah panel inolook dan kebetulan untuk tipinya ini adalah tipi apa namanya tipi polytron yang seperti tipi tabung ya tapi sebenarnya itu bukan tipi tabung dan panel inolook ini juga sering banget kita jumpai ya di tipi panasonic seperti ini ini tipi panasonic 24 dan ini di dua ini LG juga dan panasonic jadi sering dijumpai itu panelnya itu panel inolook dengan menggunakan chip on glass atau chip ya atau IC chip gitu ya yang ditanam di gelasnya tidak menggunakan fleksibel bukan chip on fleksi tapi ini chip on glass nah yang seperti ini kita jumper itu enggak bisa karena dia ada di dalam gelas dan kerusakannya itu sering saya jumpai nah seperti ini ini ya saya contohkan cepat hidupin dulu Hai setiap sudah hidup oke nah bagar seperti ini Hai bagaris seperti ini kemudian Oh ya sesuai tampilan dia ya kan tampilan dia seperti ini tulisan polytron hadir seperti ini kemudian di panel sendiri itu sudah mengalami kecacatan seperti ini kemudian di pinggir-pinggirnya sini itu sudah ada cacatnya sih sebenarnya untuk panel ini ya ada seperti ini intinya panel ini sudah cacat nah kerusakan seperti ini itu karena putusnya jalur PGL ya PGL yang lari kesini ke IC cop pertama jadi disini ada dua buah cop nah jadi di dalam kaca ini adalah ada beberapa jalur seperti ini sepertinya jalurnya ada yang hancur dengan skema disini ada jalur empat biasanya teman-teman itu ada yang menjumper dari sini tapi ini terlalu beresiko jalur PGL nah seperti ini ini belum saya jumper ya Nah di sini ini adalah jalur PGH PGH PGL ya atau minusnya ya minusnya kemudian ini adalah PGH nya kemudian eh yang ini ada 3,3 jadi PGL itu dijepit jalurnya antara 3,3 dan PGL nah disini enggak ada tulisannya H yang ada hanya PGH tapi mungkin di sebelah kiri ada ya Nah untuk menjumpernya kita cukup disini saja itu disini ada test point ya teman-teman ya Nah kita bisa jumper disini di jalur yang ini kenapa disini karena kita tidak terlalu beresiko jadi kalau kita jumper di jalur sini itu beresiko bisa mengenai tetangganya bisa kena 3,3 volt atau bahkan kena PGH nya ya Nah jadi kita bisa jumper disini nah permasalahannya adalah eh kita tidak punya eh silper konduktif kebetulan silper konduktif saya itu habis terakhir dipakai waktu itu buat plasma jadi kita bisa menggunakan lem mungkin bisa lem ACF atau bisa lem yang lain lem cairan ya resin hardener teman-teman kita nggak ada juga yang coba menggunakan disitu untuk menjumper jumper itu menggunakan kawat kawat kecil ya kawat mile seperti ini ya kawat seperti ini ini bisa dibeli di toko-toko komputer ataupun toko peralatan handphone ya seperti ini nanti kita jumper ya teman-teman ya saya siapkan dulu jadi disini jalur PGH PGL maksud saya itu disini kita krok-krok-krok ya kita krok kemudian kita jumper disini di jalur sini coba saya eksekusi ya teman-teman ya kita matiin lagi ini posisi masih seperti ini Hai nanti kita praktekin dulu sebelum saya apa lengketkan di jalur kaca situ Oke saya persiapkan dulu ya teman-teman ya biar tidak memakan waktu kita klik dulu jalur ini kemudian kita buat jumperan lanjut teman-teman sudah selesai teman-teman oke teman-teman setelah kita kerik dan jumper bentar saya fokusin dulu seperti ini kita kerik dan jumper itu di jalur PGL ya PGL sebentar nah jalur PGL Hai di selanjutnya kita akan menjemper ke bagian sini bagian sisi layar oke saya ini ke dulu kita hidupin dulu televisinya sebentar saya hidupin dulu oke ke jalur yang itu teman-teman nah seperti itu kita on kan TV nya oke posisi sudah on posisi sudah on seperti tadi nah sekarang kita coba suntikan ke poin yang pinggir itu bisa dibantu menggunakan ini ya sepertinya saya butuh kameramen bentar jersat bentar fokusin dulu oke kita sudah ada kameramen karena nanti khawatir nanti kena tetangganya oke kamera tetap ke situ dulu nah itu itu kulisan polytron sudah nampak oke disitu lepas lagi lepas lagi teman-teman oke saya kirang saja lah kita jumper ke sini menggunakan lem atau alat oke kita besarin lagi menu oke tidak bisa kita harus benar-benar harus benar-benar di apa namanya di lemkan ke situ susah ya karena lepas terus oke saya coba siapkan dulu untuk alat mereketkannya ke jalur itu kita lanjut teman-teman ke sini fokus-fokus ya terang terang selamat menikmati 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 selamat menikmati